Hai baik pada kesempatan ini saya coba membahas lagi tentang IPv6 khususnya topik advance routing advance routing oke eh ada bagian teorinya routing static routing dynamic kita akan dan OSP FPGP dan sebagainya eh cuman kita akan langsung praktek dulu menggunakan mikrotik disini ada pilihannya sini mau coba pakai keluarga vios mikrotik Cisco dan lain-lain kita akan coba pakai mikrotik disini waduh itu ada kucing kamu Oke kita akan pakai mikrotik dan kita akan coba routing waduh kita akan coba routing static tapi sederhana aja dulu disini ada beberapa sih ada routing static ada OSPF ada BGP dan sebagainya semuanya api versi 6 disini juga terakhir securitynya semuanya api versi 6 Oke kita akan coba routing static sederhana menggunakan mikrotik disini kita akan coba pakai dua router mikrotik mikrotik 1 mikrotik 2 mikrotik 1 ini punya sambungan ke internet dan punya sambungan kelan dibelakangnya maketek 2 juga punya sambungan kelan dibelakangnya disini IPnya kelihatannya api versi 4 172 1612 172 1611 192 181 sekian 192 182 sekian tapi nanti akan saya tambahkan angka 2001 depannya jadi 2001.2 172.2 16.21 berapa gitu jadi akan dibikin dua versi versi 4 dan versi 6 sekaligus dan jalan dua-duanya jadi di router 1 ethernet 1 masuk internet ethernet 2 masuk ke router 2 ethernet 1 dan sebagainya ke ethernet 3 masuk ke LAN di router 2 dan seterusnya oke ini teknik settingnya konfigurasinya seperti ini nah masalahnya ethernet 1 ini belum tentu kita lihat genestri nya jadi simulasi akan dilakukan dengan genestri mikrotiknya sendiri kita bisa ambil di mikrotik.com kemudian kita masukkan ke virtualbox ini virtualbox nya ini mikrotiknya 123 ada berapa 4 kalau nggak salah ini jadi caranya di load dulu satu kemudian di copy di klon 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 gitu klon persis ada empat biji kita akan coba simulasikan dengan mikrotik 12 oke mikrotik 1 dan 2 dan saya butuh tak Hai dan saya butuh klon 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 2 oke jadi yang dibutuhkan sudah ada sekarang saya rename dulu ya ini jadi Router 1 networknya ada 8 GNS3 bisa akses ke situ ini Router 2 networknya ada 8 GNS3 bisa akses ke situ ini Ubuntu klien saya biar gampang klien 1 C1 networknya ada satu aja nih klien dua hai 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 coba kita lihat genestrinya Hai jadi Router 1 Router 2 sama Router 1 Router 2 dan seterusnya Oke sekarang kita akan coba Hai Nah di sini Router 1 dia ethernetnya nol mulainya sementara mikrotik Router mulainya satu Coba kita cek dulu di Mikrotik yang Coba saya start dulu ya saat dulu Mikrotiknya Router 1 nya saya start saya cek interaksi nomornya mulai berapa di GNS3 ethernet mulai dengan nol jadi tretol sampai ternyata tujuh sementara di Mikrotiknya saya makan masuk ke konsolnya ini Hai 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 nah mulai dengan satu jadi nol digeriasis dengan satu di Mikrotik benarnya jadi tuh yang harus hati-hati. Kadang-kadang bikin pusing nih, kadang-kadang nomor doang. Oke, sekarang satu masuk ke internet. Masuk ke internet. Dua masuk ke satu. Ini masuk ke LAN. Sini masuk ke LAN. Soalnya nanti nomor ini berhubungan dengan konfigurasi. Kalau salah, ya kacau semua ceritanya. Sekarang sudah disambungkan semua. Dan sekarang kita set IP-nya. Untuk router satu, jadi sarannya cek dulu pakai interface print buat ngeliat nomor interface-nya berapa aja. Untuk router satu, dia... Ethernet satunya punya tiga IP. 192.18.122. 100, 100, 100, 100, 202. Di NAT-nya itu 192.18.100... Sorry. 192.18.122.1. Jadi NAT yang ini, 192.18.122.1. Kemudian sambungan ke router dua, dia 172.16.111, dan dia punya IP versi 6.21.172.16.1.21.164. Ya ini slash 30. Ethernet 2. Terus dia punya sambungan ke LAN. Ya, ngapain 30 dia? Ego. Bentar, sambil ngedit ini. Sambil saya edit ya. Sambil dibetulin aja. Jadi ini saya bikin 24. Ini 24 juga lah. Ngapain juga 30 ya. 24, 24. Jadi disininya saya bikin 24. Disininya 24. Nah. Ini enak. Oke. Jadi, Ethernet 2. Router 1. 172.16.111. Di Ethernet ujung 1 lagi. Di router 2-nya. 172.16.12. Oke. Di Ethernet 3-nya. Yang masuk ke LAN-nya. 192.18.111. Dan dia punya IP versi 6 juga. 2001.192.16.8.111. Perhatiin titik 2-nya ya. Di terakhir ada titik 2-nya 2 biji. Nah. Kita perlu bikin routing ke arah router 2. Static ini routing-nya. Route at destination address. 192.22.24. Gatuinya 172.16.12. Dan juga untuk IP versi 6-nya. Perhatiin ini IP. IP versi 6. Kalau versi 6 dia tambahin IPv6. Untuk V6-nya juga sama. 2001.192.82.2.2.2.64. Gatuinya 211.172.16.12. Oke. Itu di router 1. Router 2. Sama. Ini untuk Ethernet 1-nya. 172.16.12. 211.172.16.12. Atau 192.18. LAN-nya adalah 192.16.8.21. Dan Gatuinya 211.192.18.21. Nah. Kita perlu bikin IP. Apa. Routing Static. Di. Router 2. Arahkan ke 192.18.10. Slash 24. Gatuinya 172.16.11. Untuk versi 6-nya. 2001.192.18.1.16.4. Diarahkan Gatuinya 211.172.16.11. Jadi. Dua sekaligus dia. Versi 4 dan versi 6. Oke. Saya save. Sekarang kondisi sudah harusnya sudah. Oh. Belum saya on kan. Di on-in dulu bentar. Kalau nggak di on-in. Nggak jalan dia. Tapi versi ini sudah bisa kita pakai. Router 1-nya sudah bisa jalan. Ini router 1. Oke. Kita akan set router 1-nya. IP-nya dan routing-nya. Kita set sekaligus. Jadi setting-nya tinggal koipast aja sih. Enter. Sudah kopas semua. Pasai. Sekarang untuk router 2. Kalau sudah on. Kita harus koipastikan juga ini. Makhluk ini kita koipastik. Enaknya yang dari GNS3 langsung sih. Masuk konsol di sini. Kalau mau dari ini bisa. Dari apa sih namanya? Virtual box. Cuman nanti nggak bisa di koipastik dari wiki. Kalau dari yang GNS3 bisa koipastik dari wiki. Jadi enak hidupnya. Kita cek dulu. Print. Di ethernetnya 1-8. Jadi sudah benar. Ethernet 0 sama dengan ethernet 1 di ininya. Di... Apa sih namanya? Mikrotiknya. Kita paste sekarang konfigurasinya. selesai. Oke. Cek dulu ping. 172. 1611. Bisa hidup dia. Coba ping pakai versi 6. 2001. 16. Hidup dia. Ada reply. Oke. Sekarang kita coba ke IP di belakangnya. 192. 168. 11. Hidup. Kita ke 21. Ini masih router yang sama. Router 2. Hidup. Jadi semua sudah hidup. Sekarang kita coba dari client 1 dan client 2. Nah, kalau clientnya kepaksa dari sini langsung. Tidak bisa. Ini kondisi running. Client 1, client 2. Kondisi running. Ketua masuk client 1. Show. Mana client 2? Client 2. Show. Oke. Setting IP-nya ada di sini. Wired connected. Wired setting. Ini client 2 yang kita lihat ya. Ya, ini. Mati saja nih. Nah, ini. Oke. Kita buka. Oh, settingannya. Nah. Kelihatan bisa di-set di sini sih sebenarnya. Kita setnya manual. Versi 4 dan versi 4 manual. Kita bisa set versi 4-nya adalah 192.18.200. Ketua ini 192.18.21. Versi 6-nya adalah 2001. 192.18.2000. Ketua ini adalah 21. Juga sama. Tapi versi 6. Oke. Kita coba cek di sini. If config. Kelihatan nih sudah ada versi 4 dan versi 6-nya sudah ada dua-duanya. Coba kita ping. 21.21. Hidup. Hidup. Coba pakai versi 6. Hidup juga. Oke. Kita nyebrang langsung. Tanpa ngecek-ngecek kita nyebrang. 1.1. Hidup. Coba 1.000. Hidup gak. Ini komputer yang di LAN 1 sudah sana. Hidup dia. Jadi kita udah bisa ping antar komputer. Jadi ini yang di ping adalah. Dari sini ping ke sebelah sini. LAN 2 masuk ke LAN 1. Lewat dua router ini gak ada masalah. Lewat versi 6 semuanya. Jadi sudah jalan semuanya. Dengan aman dan damai. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Bagaimana menggunakan routing static. IP versi 6. Di Mikrotik.